10 tersangka dalam kasus tindak pidana dengan pemberatan pencurian dengan kekerasan serta pencurian kendaraan bermotor diamankan Satres Krim Polores Sukabumi Kota dari 28 tempat kejadian perkara. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Satres Krim Polores Sukabumi Kota merilis keberhasilannya dalam mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan serta pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polores Sukabumi Kota. Dalam tiga kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 10 tersangka lengkap dengan sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Dalam beraksi, para pelaku kerap menggunakan senjata tajam dan tidak segan bertindak kekerasan terhadap korban. Kapoleh Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan hal ini membuktikan komitmen dan keseriusan polisi dalam menjaga keamanan. Pihaknya pun akan menindak tegas pelaku kriminal yang beraksi di wilayah kota Sukabumi. Dalam tiga minggu terakhir, kami telah mengungkap sebanyak 10 tersangka dengan 28 TKP, di mana modus dari para pesangka ini adalah baik itu menggunakan cara-cara kekerasan ataupun pencurian pada malam hari dengan barang bukti ada 2 unit roda 4, 16 unit motor roda 2, 5 mata kunci letter T, kemudian ada linggis, gunting, dan sebagainya termasuk barang bukti hasil kejahatan yang dapat oleh para pelaku tersebut. Akibat perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 dan 12 tahun penjara. Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapore Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.